Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jumpa lagi dalam program Sarapan, Sapaan Pengharapan dari GKI Kediri Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini Dalam situasi dan kondisi saat ini Saya berharap semoga semua kita dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Sarapan kita pada hari ini diberi judul Yang Kau pandang baik Sebelum kita menunjukkan firman Tuhan Marilah Tuhan meminta pertolongan dari Tuhan Terima kasih ya Bapak untuk pagi yang indah ini Buat kesempatan yang kau berikan kepada kami Sehingga kami beroleh kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tolonglah kami, beri hikmat kepada kami Agar kami boleh bersama-sama belajar Dan mencari kehendakmu dalam kehidupan kami Amin Rendungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 Terhusus ayatnya yang ke-5 Bapak ibu bisa membaca mulai dari 1 Samuel 23 Akhir Lalu berkatalah orang-orang Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Sesungguhnya aku menyerahkanmu subuh ke dalam tanganmu Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Maka Daud bangun Lalu memotong punca jubah sahur dengan diam-diam Kita akan fokus pada ayatnya ke-5 bagian B Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Maka Daud bangun Lalu memotong punca jubah sahur Bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang Raja Saul Yang mengejar-ngejar Daud untuk dibunuhnya Saat Raja Saul mendengar bahwa Daud berada tidak jauh dari tempatnya saat itu Dia lalu mengumpulkan 3.000 pasukannya Dan mengejar Daud Daud dan kelompoknya terpocok Mereka bersembunyi di dalam gua Saul dan pasukannya pun sampai Dan berhenti di sekitar gua itu Tiba-tiba Saul ingin buang hajat Lalu dia memasuki gua Tempat persembunyian Daud dan teman-temannya Tentu saja Saul sendirian Karena namanya saja buang hajat Gak mungkin mengajak-ngajak orang Mengajak-ngajak teman Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu Kata pengikut Daud Perbuatlah kepadanya Apa yang kau pandang baik Desak mereka kepada Daud Tapi Daud menolak untuk membunuh Raja itu Daud kemudian mendekati Raja Saul Dan memotong kucung juba Raja Saul Jadi Daud hanya memotong kucung jubanya Padahal memotong kucung juba seseorang Tanpa melukai atau tanpa diketahui oleh orang yang bersambutan Itu sangatlah sulit Lebih mudah apabila kita membunuhnya secara langsung Tinggal tusuk dengan pedang Atau tembak dan mati Kalau kita perhatikan dialog antara Daud dan teman-temannya Menunjukkan apa yang baik menurut seseorang Dalam hal ini menurut pengikut-pengikut Daud Dan apa yang baik menurut Daud sendiri Itu berbeda Memang kadang semua pertanyaan Apa yang harus kita lakukan Dan selalu dijawab dengan Lakukanlah yang terbaik Lakukanlah yang baik Tapi jika ditanyakan lagi Manakah yang baik itu Setiap orang jawabannya bisa tidak sama Tergantung Setiap orang punya versi yang berbeda-beda Faktor apakah yang menentukan Faktor penuhnya adalah Sesuatu yang diakini sebagai hal yang terpenting Sebab itu Bagi mereka yang baik adalah Memusnahkan penghalang bagi hidup aman Dan nyaman Itu adalah Membunuh Raja Saul Itu bagi para pengikut Daud Berpandangan seperti itu Apakah membunuh Raja Saul itu adalah suatu kejahatan Yang kita bisa memalumi Karena saat itu sedang perang Raja Saul mengejar-gejar Daud dan pengikutnya Dalam perang ada prinsip yang berkata Dibunuh atau Membunuh atau dibunuh Jika kita tidak membunuh musuh kita Maka musuh kita akan membunuh kita Jadi apa yang akan kita pilih Membunuh atau dibunuh Tentu saja kita akan memilih Membunuh musuh Daripada harus dibunuh Bahkan dalam ayat yang ke-20 Dikatakan Apabila seseorang mendapat musuhnya Masakan dilepaskannya Dia berjalan dengan selamat Itu dikatakan oleh Raja Saul Setelah dia mengetahui Daud tidak membunuhnya Padahal Daud dengan mudah bisa membunuhnya Daud bahkan hanya memotong Ujung jubah yang dipakai Daud Saul saat itu Tapi Daud Tetapi bagi Daud Tuhan dan kehendaknya lah yang terpenting Tuhan lah yang mengurapi Tuhan yang telah mengangkat Tuhan menjadi Raja Hormat dan kasih Daud kepada Tuhan Membuatnya menghormati dan mengasihi Orang yang diurapi oleh Tuhan Dan Daud sungguh melakukan hal yang diakini Pertanyaannya bagi kita Apa yang kita yakini sebagai hal terpenting Dalam hidup ini Hal macam apakah yang kita pandang baik Apakah yang kita pandang baik itu Pasti dipandang baik juga oleh Orang lain Oleh teman-teman kita Belum tentu Tapi mengapa ada saja Dari kita yang suka memaksakan Kehendak kita kepada orang lain Dengan cara Baik dengan cara-cara yang halus Maupun dengan cara-cara yang tidak lazim Dengan melalui pendekatan Lobby-loby Telepon-telponan Dan lain sebagainya Bahkan dengan cara-cara yang tidak lazim Menyerang Sampai harus menyerang Seseorang yang berbeda pendatang Marilah kita mencontoh Raja Saul Bahwa Tuhan Dan kehendaknya lah yang terpenting Yang terbaik bagi kita Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Secara khusus pagi ini Kita akan berdoakan Keluarga Pendeta Emeritus Daud Adi Prasetya Yang sedang berdoa Terima kasih ya Tuhan Buat firmanmu pada pagi hari ini Biarlah firmanmu ini Boleh menjadi harapan Sarapan bagi rohani kami Agar kami selantiasa dapat Menjadikan kehendakmu Yang terpenting dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini Secara khusus kami berdoa Buat keluarga Pendeta Emeritus Daud Adi Prasetya Yang mana Pendeta Daud Tuhan kau panggil pulang ke rumahmu di surga Biarlah kiranya Engkau selantiasa menyertai Ibu Daud Anak-anak Matu Serta cucu-cucu Yang sedang berduka Engkau memberikan penghiburanmu Dan pertolonganmu Engkau memberi mereka kekuatan Dalam menjalani Masa perkabungan ini Kami juga memohon Agar setiap proses acara yang berjalan Mulai dari ibadah tutup peti Sampai dengan keringasi nanti Engkau yang akan menyertai Sehingga semua bisa berjalan dengan lancar Kami juga berdoa buat jemaatmu Di GKI Kediri ini Jemaat yang terdaftar Maupun jemaat simpatisan Biarlah kasih setiamu Tetang menyertai dan melingkupi kami semua Hindarkanlah kami Dari segala sakit penyakit Dan mara bahaya Kami serahkan hidup kami ini Hanya ke dalam tanggal kasihmu saja Terima kasih ya Tuhan Dalam nama anakmu yang tugal itu Kami panjatkan doa ini Amin Bapak Ibu Saudara Marilah kita tetap menerapkan Protokol kesehatan Dalam keseharian kita Kiranya Tuhan menyertai Dan memberkati kita Dalam aktivitas kita Sepanjang hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih